Hingga Sabtu sore, Tim Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau masih berupaya padamkan titik api yang tersebar di lima kabupaten. Salah satunya di Kabupaten Kampar. Sejak Juni lalu, luas lahan yang terbakar sudah mencapai ratusan hektare. Mulai bulan Juni, Juni, Juli, Agus ini sekitar 100, lebih kurang 140 hektare seluruhnya. Yang sampai saat ini yang masih terbakar di mana itu Pak? Baik, ini ada dua titik yang masih parah ini. Satu di Rimu Panjang sekitar Jalan Uka, Jalan Suwadaya. Ini di situ itu ada dua titik kebakaran. Kemudian satu lagi di Kampar Utara itu di Kayu Waro. Kayu Waro juga sampai saat ini masih berasap, tidak terbakar tapi ya seperti ini, tunggu-tunggu sisa kebakaran masih hidup dia. Berdasar pantauan Karhutlah Monitoring Sistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sepekan belakangan ada 135 titik panas. Jumlah ini menurun dari pekan sebelumnya. Asap tipis mulai menyelimuti sejumlah titik, salah satunya kota pekan baru. Namun sejauh ini aktivitas warga masih normal. Di sisi lain, jika angin cukup kencang, asap diprediksi merambah negara tetangga, Malaysia dan Singapura. Oki Sulistio melaporkan untuk NET.